Gimana Mas Hanis ngeliat misalnya ini kan soal kota-kota Mas? Ini kita ada konflik misalnya Rusia-Ukraina gitu sekarang dan Presiden juga berkali-kali bilang krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi global gitu Nah, ya Indonesia gimana harusnya mengambil peran hari ini gitu dalam kesulitan-kesulitan global hari ini Gini, pertama soal PR domestik kita sendiri itu juga harus kita siapkan bahwa ketergantungan kita pada energi-energi yang non-sustainable itu harus sudah mulai digeser menjadi penggunaan sumber-sumber energi yang berkelanjutan karena penggunaan energi berkelanjutan ini akan punya implikasi yang panjang tapi ini harus dikerjakannya jangka waktunya panjang itu sebabnya ikhtiar ini tidak boleh dipandang sebagai ikhtiar politis satu periode pemerintahan tapi ini adalah ikhtiar untuk kebaikan bangsa yang harus berkelanjutan karenanya ikhtiarnya harus dilakukan dengan mengandalkan ilmu pengetahuan mengedepankan kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan peraturan supaya lebih so sustainable karena ini arah kebijakan yang punya dampak pada kemandirian kita sebagai bangsa di dalam energi kemudian di sisi lain ada konstelasi global saya rasa rujukan kita adalah konstitusi dimana kita berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan kita nanti akan ketemu situasi-situasi dimana ada negara yang melanggar prinsip-prinsip kedamaian ada itu dan kalau ada begitu ya sampaikan Anda teman saya tapi Anda tidak berdamai tidak membuat kedamaian salah itu gitu jangan sampai karena teman kemudian kita gak mengingatkan jadi kita harus mengambil posisi sesuai dengan pegangan konstitusi kita dan kita juga kan tidak mau nanti kalau satu saat ada negara yang invasi ke kita terus kita mau bilang apa kalau kita gak pernah bilang tidak menentang invasi dimanapun jadi kita harus terus menerus menggunakan apa yang ada di dalam pegangan konstitusi dan arah kebijakan yang bebas aktif bahasa resminya tapi di sisi lain kita harus menegaskan sikap kita bahwa kita tidak mau mentolerin pelanggaran-pelanggaran prinsip hubungan antar negara selamat menikmati